Pemain yang terkenal dengan julukan The Spicy Boy ini Secara mengagetkan, pindah ke tim Alter Ego di MPL Season 6 Dan bermain bersama Sally Boy dan juga Maung Z Hari ini ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya Ketika kita memulai Top Gamer Karena di opening kali ini, kita akan mengadakan kuis Sabar-sabar dengan Bia Tamu, saya yang tampan dan katanya pintar, Ranger Mas Ini tentang kota-kota yang ada di Indonesia Dan kamu harus menebak ciri khasnya Jakarta Belum, bukan gue nanya, lu nih sabar ya Ini kita, eh gue nyatakan lagi ya Kita kan kuis ceria bareng Cornet Lu harus menunjukkan ke Sobat Gamer kalau lu selain tampan, pintar Iya, teman Ya, aman Lu harus menunjukkan Sobat Gamer ya Oke, kota pertama Oke Kota Jogjakarta terkenal dengan Kota apa? Kota Pelajar Sama satu lagi Kota Gudeg Iya, tau ya Sobat Gamer ya, kira-kira Oke, bentar, belum semuanya, belum dapat 10 juta, belum? Kan pintar gak? Belum, oke, itu baru pertanyaan pemanasan ya Pertanyaan kedua, Cilegon, terkenal dengan kota apa? Kota Paris, Indonesia Hei, tapi karena kamu memuji kota Cilegon, aku benarkan 5 juta, ceritanya benar 5 juta Kota satu pertanyaan biasa aja, biasa, udah sering Pertanyaan terakhir Oke Kalimantan, terkenal dengan Kota Batubara Salah Aku kasih dua kali kesempatan lagi Kota Nasi Kuning Oke, bentar Kalau Kalimantan adalah Pulau Paru-paru Indonesia Ini kan banyak hutan Iya Tapi tetap salah Kau menyerah? Sebagai lelaki, memegang prinsip saya menyerah Oke, jawabannya adalah Lawan yang melahirkan Profesional Player Dari mana? Di Google gak ada begituan, emak gue gak pernah ngajarin begituan Gue gak percaya kalau gak ada buktinya itu kota Pro Player Kenapa jadi kota Pro Player sih? Gak percaya nih, gue ada videonya yang bakal nunjukin biar lo percaya Nih, langsung liat ya Sober Selain terkenal sebagai Pulau Seribu Sungai Kalimantan juga terkenal sebagai pulau penghasil para Pro Player Esports Kalau Sober di rumah ingat, sejak MPLS Season 1 yang dimenangkan oleh tim NXL Terdapat dua Pro Player asal Kalimantan Ada Supriyadiwat dan juga Agungbili Tidak lupa juga, di MPL Season 2 yang dimenangkan oleh tim RRQ Diperkuat juga oleh Tuturu, Insting, dan Ayam Jagol Yang mereka semua merupakan Pro Player yang berasal dari Kalimantan Barat lho Sobat Gamer Onik Esports yang berhasil menjuari MPL Season 3 juga diperkuat oleh salah satu roster dari Kalimantan Yaitu Saiko dan juga Drian Dan tidak ketinggalan di MPL Season 4 EFOS Esports juga melahirkan seorang Korea memiliki skill dan mental juara Yaitu One dan juga Mausi Dan masih banyak lainnya seperti Seperti Doyok dari Geekfarm, Fredo dari Genflix, dan juga Ki dari Bigietron Dengan fakta-fakta tersebut Wajar kan kalau Kalimantan disebut sebagai Pulau Penghasil Pro Player Esports Hehehe Ternyata Kalau video dari Pak Produser ini Gue percaya baru Kalimantan itu penghasil Pro Player terbanyak Yaitu juga Tapi bentar, Red Wah tiba-tiba tadi terpikirkan oleh satu hal Terpikirkan oleh Ranger Mas Emang ganteng dong Nada lo pales Enggak Ada satu Siapa? Lo inget gak logo apa itu? E E E E E Di East Monster Indonesia Tau Coba gimana lagunya? E E E E Di East Monster Indonesia Nah ada dua nih Net Yang pertama? Yang Cardo Yang dari Pontianak Yang satu lagi Jebun Dari Santebak Nah Si Jebun itu udah main di MDR Season 3 bareng Arrakisena Wah gokil Lo tau gak? Player pair Kalimantan nih ya Nah sobat gamer yang di rumah Udah pada tau belum? Kalo belum tau nih Aku ada cuplikannya buat kalian Langsung saja Singkat! Oh my god Oh my god Jebun Langsung berikir karena belakang Jebun Tas, 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 tas Di arah Midlane Saiwar sudah dilakukan Tadi kontes kembali Doh 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 Tentunya belajar dari Cornet ya Ya Dan Cornet belajar dari Ranger Mas Kita bakal liat di arah Midlane Ternyata Cardo Kali ini bakal mencoba untuk melonsor Selebut Tapi Casius Kali ini bakal memberikan pergerakan di arah Midlane Doh Pakau coba di pick off Pakau menjadi first plot Hampir saja first plot di arah Midlane Ternyata Cardo Ternyata Cardo Ternyata Cardo Ternyata Cardo Ternyata Cardo Nah Itu dia mukanya Juga dengan ciri khasnya Tapi ya Net lo tau gak Transfer-transfer pemain di Indonesia Itu bahkan harganya tuh ada yang ratusan juta Bahkan miliaran Agak, lebay banget Yeelah nih orang Emangnya mau beli rumah Boong banget nih Apa sih lebay banget lo orang Lo untung ganteng lo Apa? Lo gocengin Gak ada paling juga paling mahal Berapa juta Sobat Gamer ya Ini percaya sama gue nih Abis kalian lihat video ini Kalian tuh tau Ada video Ada video Ini transfer pemain e-sports Yang menggegerkan tanah air Indonesia Menggegerkan? Coba gimana kaget ya Menggegerkan Ah Udah deh Sobat Gamer Daripada ngeliat connect kelamaan Ini dia nih Transfer pemain Mobile Legends Atau e-sports di Indonesia Yang menggegerkan tanah air Julian Ardiansyah Atau yang dikenal sebagai Udil Adalah salah satu roster terbaik jaman sekarang Sebelum pindah Kalter Igo Udil adalah sosok yang berpengaruh Di tim Onik e-sports Bersama dengan anti-mage Rian Saiko Dan juga Sasa Mereka berhasil mengebrak turnamen bergensi Dan berhasil menjuarinya Sebut saja seperti turnamen e-sports Piala Presiden 2019 MPL Season yang ketiga Dan MSC 2019 Pemain yang terkenal dengan julukan The Spicy Boy ini Secara mengagetkan Pindah ke tim alter ego Di MPL Season 6 Dan bermain bersama Sally Boy Dan juga Maung Z Dan mereka Akhirnya berhasil Menjuarai MPLI Atau Mobile Legends Professional League Invitational 2020 Dengan menggulung Tim asal Filipina Brand e-sports Dari Mobile Legends Kita beralih ke PUBG Sober Dalam dunia PUBG Siapa sih Yang gak kenal dengan Bigetron Red Alien Mereka berhasil Menjuarai PMCO Full Split Global Di Kuala Lumpur, Malaysia Namun Tanpa angin Tanpa api Kabar mengejutkan Datang dari spot mereka Micro Boy Yang sebelumnya mengatakan Ingin rehat dari dunia kompetitif Berhasil nge-prank ratusan penggemarnya nih Pasalnya Hanya berselang beberapa jam Dari pengumuman perpisahannya Tim EVOS mengumumkan Kalau dirinya resmi Bergabung dengan tim tersebut Dan kini Nizar Lugatio Atau yang dikenal Micro Boy Atau dikenal juga Sebagai kapten dari tim EVOS Semoga kedepannya sukses Dan bisa memberikan Performa terbaiknya ya Kompetisi Free Fire juga memberikan kejutan nih Sobat Salah satu player yang mewakili tim Dranix Di Piala Presiden Esports 2020 Yaitu Fedder Memberikan kejutan dengan pindah ke tim Aura Esports Walaupun gagal memberikan juara Fedder dikenal sebagai seorang rusher Yang memiliki potensi sangat baik Pindahnya Fedder ke tim yang berlogo naga tersebut Digadang-gadang menjadi pilihan yang cukup baik Pasalnya Aura adalah salah satu tim Free Fire Indonesia Yang cukup kuat nih Sobat Geman Gua pengen ngomongin sesuatu Yang membuat lo kesel sama gua Apa tuh? Lo kan mirip seseorang Gua mirip Herjelat Ali Nah lo tau gak gua mirip siapa ya? Lo liat Gua ganteng gini Putih, tinggi, keker Adul Adul Gua sakit Vino G Sebastian Kemarin lo nyaman-nyaman lo sama Raffiamat Sekarang Kenapa sih kalo buka gua mirip Vino Besok mirip Raffiamat Besok mirip Adul Kenapa marah kalo gua mirip Adul? Sebenernya gua tuh pengen ngasih tau lu Apa? Kalo bukan hanya di dunia entertainment aja Iya Ada yang kembar-kembar Di Esports ada juga lo dit Ada siapa? Adul Adul Siapa? Siapa? Ada yang mirip-mirip juga kembar Siapa? Nih yang pertama Zuksi Luksi Eh cuma semua orang udah tau Ya kan? Abis itu Mad Max Mad Max itu juga gua udah tau Abis itu Siapa lagi? Siapa lagi yang kembar Ada Bebila sama Mote Aduh Tapi ada satu nih Yang gua bingung Siapa? Katanya pak produser Danki ini juga punya kembaran Nah udah pokoknya tanpa berlama-lama Ini dia videonya Yang katanya mirip papi danki Let's go Sobat gamer di rumah Pasti udah tau dong Kalo ada beberapa pro player yang memiliki kembaran Nah sobat di rumah Ternyata Oh ternyata Yurino atau yang dikenal dengan papi danki Punya kembaran loh Dan dia sekarang bermain di WSL Season 1 nih Siapakah dia? Dia adalah Bettervival Yang menurut sobat Ini kembaran Atau emang mirip aja ya? Hmmmm Mirip kali ya? Atau emang kembaran? Hahaha Selanjutnya ada Ki Salah satu roster BTR Dengan wajah yang ganteng Dan mirip Lee Min Ho Sempat viral karena kemiripannya Dengan salah satu streamer Mobile Legends Yaitu Lejoset Sampai-sampai Tim asal Singapura Resurgence memutuskan Untuk menjadikannya sebagai brand ambassador Gimana Sober? Jadi Jadi Mereka ini kembaran? Atau mirip aja nih? Tuh 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 Ada satu hero tuh di patch baru Lo tau gak namanya siapa ya? Yof of Yvi Tuh 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 Yvi bacanya bos tuh 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 Lo harus tau kapan lo buat jalan tol, temen lo pulang atau temen lo maju? Arsitek! Butuh presisi! Lo gak tau batunya pake apa kan? Coba sebutin hero favorit lo! Hero favorit gue, kalo lo bilang tadi ya mekaniknya tinggi, ya gue akan jawab mekanik tinggi. Itu adalah Gashen. Terus Gashen tuh adalah hero yang membawa gue dulu ke top global! Dunia! Hello Cornet! 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 Apa? 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 Lo pikir cuma lo yang pernah top global? Lo pikir! Lo yang paling jago! Iya lah jelas! Gue juga pernah Jakarta, Raya, Jakarta Barat, sama Palmerah. Hei hei hei! Zaman gue dulu pas lagi top global, 18 dunia, itu belum ada street rank. Ini lo tuh gak bisa untuk masuk ke dalam 100 besar top leaderboard dunia. Karena lo cuma bisa di street rank doang. Nih Sobat Gamer, gue bakal kasih dan gue pengen kalian tetep pangkalin terus top gamer. Karena kita akan balik lagi setelah video satu ini. Sober di rumah, dari puluhan hero yang ada di Mobile Legends, ternyata ada beberapa hero yang memiliki mekanisme unik dan cukup merepotkan jika digunakan loh. Penasaran gak apa aja sih heronya? Nih langsung aja deh! Kimmy adalah salah satu hero marksman yang memiliki B-make per second yang cukup besar dan mengandalkan kombinasi physical dan magical di match loh. Keunikan dari Kimmy berasal dari hybrid di match-nya. Dengan kemampuan itu juga, Kimmy menjadi hero yang cukup gesit dan sulit ditangkap nih Sober. Namun, ada keunikan yang membuat hero ini cukup sulit digunakan nih Sober. Saat menggunakan Kimmy, player dipaksakan untuk mengatur arah damage menggunakan basic attack dari jempol kanan dan arah tembakan dari jempol kiri loh. Kira-kira Sober di rumah pada jago gak nih main hero Kimmy? Siapa di sini yang gak pernah menggunakan hero Fanny? Hero Assassin 1 ini sangat ditakuti loh karena Fanny dapat berpindah-pindah tempat dengan cepat dan memiliki damage yang cukup besar. Dan Fanny adalah hero yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dibanding hero-hero lainnya nih. Pengguna Fanny diharuskan untuk memiliki tangan yang lincah untuk berpindah-pindah tempat dengan memanfaatkan obstacle tembok loh. Dan, diputuhkan latihan dan pengalaman yang cukup lama agar bisa menggunakan hero Fanny. Pastinya, hero Fanny sangat tidak direkomendasikan untuk para pemula ya. Ayo Sober di rumah, ada yang jago menggunakan hero Fanny gak nih? Dengan tingkat mobilitas dan damage burst yang cukup tinggi, Link menjadi hero yang digunakan untuk menculik dan mengeliminasi hero-hero marchman musuh dengan cepat loh. Berbeda dengan Fanny, Link dapat berdiri dan melompat dari satu tembok ke tembok lainnya dengan cepat nih Sober. Link memang tidak sesulit penggunaannya dibanding hero Fanny. Namun, sebagai user Link, pengguna diharuskan untuk memperhatikan energi yang dimiliki Link untuk berpindah-pindah tempat dengan cepat nih guys. Jadi Sober di rumah, kira-kira ada hero apa lagi nih yang memiliki mekanisme unik? Terima kasih telah menonton!